Dua tersangka D dan R yang menjual LPG oplosan terungkap setelah Polres Sukabumi Kota menggerebek sebuah gudang pengoplosan LPG 3 kg di Jalan Pelabuhan 2, Kampung Warung Kalapa, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Para tersangka ini memindahkan isi dari LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung ukuran 12 kg dan 50 kg. Tersangka melakukan aksi kejahatannya dengan menyuntikan gas menggunakan alat berupa regulator. Dalam satu tabung 12 kg, pelaku memindahkan isi tabung 3 kg subsidi sebanyak 4 tabung. Pelaku juga memakai segel LPG 12 kg agar tidak diketahui konsumennya. Para tersangka menjual LPG ke warung-warung dan rumah makan. Sebanyak dua orang, yang satu sebagai pemilik, yang satu lagi sebagai karyawan. Dimana cara modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu memindahkan dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 12 kg ataupun yang 50 kg. Dimana mereka beli dari wilayah Sukabumi ini tabung yang 3 kg dengan harga Rp19.000. Setelah itu dia suntikan, dia pindahkan ke tabung yang 12 kg, dia jual seharga Rp129.000 sampai Rp150.000. Sejumlah barang bukti diamankan polisi dari regulator, segel, LPG ukuran 3, 12 kg, 50 kg, serta satu unit kendaraan pick-up yang digunakan pelaku untuk memasarkan LPG Oplosan. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 3 sampai dengan 6 tahun penjara, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat